Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube soft kitchen kali ini kita mau sama-sama membuat kue pastel yang garing dan renyahnya itu tahan lama bisa di frozen dan isiannya itu enak banget pertama-tama untuk membuat isian kue pastelnya ini ada 4 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih sudah dihaluskan kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum pertama bawang merahnya dulu saya tumis hingga layu selanjutnya tuang juga bawang putihnya lalu tumis bersama-sama hingga layu dan harum selanjutnya ada dada ayam filets yang sudah saya cincang atau potong kecil-kecil ya tumis juga bersama dengan bawang merah dan bawang putih tumis hingga warnanya putih ya kemudian tambahkan bumbu dapur ada setengah sendok teh lada bubuk dan juga sejumput garam selanjutnya aduk kembali hingga bumbu dapurnya tercampur bahan berikutnya ada 1 buah wortel dan 1 buah kentang yang sudah dipotong dadu kecil-kecil seperti dalam video ini tumis kentang dan wortelnya bersama dengan ayam supaya matangnya rata dan cepat empuk tambahkan sedikit air ke dalam tumisan lalu aduk sebentar dan tutup hingga matang boleh sesekali dibuka untuk diaduk supaya tidak gosong ini kita tunggu sampai empuk dan matang ya oke kalau sudah seperti ini ini ayam wortel dan kentangnya sudah empuk sudah matang diaduk sebentar bahan selanjutnya ada bihun jagung sebanyak 1 layar ini sudah saya rendam dan sudah mengembang sudah saya potong-potong juga tambahkan bihun ini ke dalam tumisan kemudian untuk bahan selanjutnya ada segenggam toge ini togenya tidak saya timbang ya hanya saya kira-kira menggunakan tangan tuang juga togenya bersama dengan bihun ke dalam tumisan lalu diaduk dicampur sampai merata ya kemudian ditutup sebentar saja sesekali diaduk supaya tidak gosong dan dibuka lihat nah seperti ini sudah bisa ya isiannya sudah jadi ini airnya sudah menyusut dan semua bahannya sudah matang bumbunya sudah pas kemudian diamkan saja isian ini hingga dingin sambil menunggu isiannya dingin kita siapkan bahan untuk membuat kulit ini ada 3 sendok makan margarin atau metega tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng ditim seperti ini hingga meleleh ya margarinnya oke ini sudah meleleh matikan kompor dan diamkan sebentar selanjutnya kita siapkan untuk bahan kulit lainnya ada tepung terigu sebanyak 20 sendok makan tuang ke dalam wadah yang lebih besar tepungnya kemudian tambahkan ke dalam wadah metega atau margarin sebanyak 2 sendok makan dan tambahkan juga sejumput garam lalu tuang margarin dan minyak yang sudah dilelehkan tadi dalam keadaan hangat ini ya bahan selanjutnya ada sedikit air ini sebanyak kurang lebih 180 ml air ya teman-teman tuang semua kemudian diaduk rata semua bahan ini sampai tercampur ini kita aduk menggunakan spatula dulu ya supaya bahannya itu tercampur dulu supaya tidak berantakan di tangan ya teman-teman nah kalau sudah tercampur seperti ini lanjut kita akan uleni menggunakan tangan ya seperti ini ini diuleninya tidak sampai kali sekali cukup sampai semua adonannya itu menyatu ya nah kalau bahan adonannya sudah seperti ini ini hampir menyatu semua bahannya kita uleni sebentar lagi sampai tidak ada tepung yang berwarna putih lagi ya tidak sekali membuat donat atau bakpao atau adonan roti ya cukup seperti ini saja ini sudah bisa oke ini adonannya kita istirahatkan dulu ditutup menggunakan serbet atau plastik atau tutup apa saja yang bisa digunakan untuk menutup ya teman-teman ini kita istirahatkan kurang lebih 30 menit nah setelah 30 menit bisa dilihat ya adonannya sudah sedikit relax ini agak lembek sedikit tapi tidak basah nah ini kita uleni sebentar lagi oke seperti ini lanjut kita akan bagi-bagi adonan ini menjadi beberapa bagian untuk pembagian adonannya ini saya kira-kira saja tidak saya timbang tapi kalau untuk jualan wajib ditimbang ya teman-teman karena ini untuk konsumsi pribadi jadi ukurannya itu disesuaikan dengan selera kalau mau kue pastel yang ukurannya besar adonan kulitnya pun bisa ditambah besarnya nah setelah selesai dipotong menjadi beberapa bagian seperti ini dan ini saya hitung ternyata menjadi 40 bagian adonan selanjutnya ambil 2 bagian adonan kemudian adonan yang lainnya ditutup kembali supaya tidak kering bulatkan adonan supaya rapi dan mudah untuk dipipihkan seperti ini nah kalau sudah dibulatkan selanjutnya digilas menggunakan rolimpin membentuk lingkaran adonannya dipipihkan tapi tidak terlalu tipis jadi sedang saja supaya nanti tidak gampang pecah jadi sedang saja seperti ini tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga lakukan hal yang sama untuk adonan yang lainnya dipipihkan dengan ketebalan yang sedang saja supaya tidak gampang robek kalau sudah selesai semua dipipihkan selanjutnya tuang secukupnya isian pastel ke salah satu kulit pastel seperti ini kemudian timpa dengan kulit pastel yang lainnya di atas isian lalu berikan tekanan pada pinggiran kulit pastel supaya kulit pastelnya melengket satu sama lain seperti dalam video jadi ditekan-tekan pinggirnya seperti ini supaya lengket dan tidak bocor nah dirapikan saja pinggirannya ini ditekan-tekan sampai pinggiran kulit pastelnya itu tipis ya karena menyatu satu sama lain kalau pinggirannya sudah rapat seperti ini selanjutnya dicubit kemudian dilipat ke arah dalam kita bentuk kue pastel seperti dalam video nah kalau sudah selesai dibentuk kue pastelnya sambil menunggu adonan yang lainnya selesai bisa ditutup dulu supaya tidak kering ini beberapa adonan yang sudah selesai diisi dan dibentuk menjadi kue pastel akan saya goreng dulu untuk adonan yang lainnya yang belum selesai dibentuk bisa ditutup dulu supaya tidak kering ya sebelum digoreng pastikan minyaknya itu benar-benar panas digoreng dengan api yang sedang saja goreng kue pastelnya secukupnya saja minyaknya harus benar-benar panas supaya nanti pastelnya renyah dan garing dan ada jerawat-jerawatnya seperti ini untuk yang pertama ini saya goreng tiga buah pastel dulu kita goreng pastelnya sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan kalau di bagian bawahnya sudah mulai kuning kecoklatan kue pastelnya bisa dibalik akan lebih bagus kalau teman-teman menggunakan minyak yang banyak untuk menggoreng kue pastel ini ya supaya seluruh permukaan kue pastel ini tercelup ke dalam minyak panas akan lebih cepat matang dan warnanya itu lebih cantik ya lebih merata kalau permukaan atas dan bawah kulit pastelnya sudah kuning kecoklatan seperti ini kue pastelnya bisa ditiriskan dari penggorengan kemudian lanjut menggoreng kue pastel lainnya sesuai dengan kebutuhan ya karena adonan kue pastel ini jadi 20 pastel nah yang saya goreng ini baru 6 pastel jadi selebihnya kue pastel lainnya itu akan saya simpan di dalam freezer dan bisa saya goreng kapan saja saya inginkan ini kulit pastelnya tidak tipis dan tidak terlalu tebal juga jadi sedang-sedang saja kalau terlalu tipis takutnya nanti bocor ya teman-teman kulitnya jadi nanti isiannya bisa keluar atau bisa pecah pada saat digoreng seperti ini ya ini sedang-sedang saja jadi kulitnya itu tidak pecah tapi tetap berjerawat seperti ini ya nanti hasilnya ini pasti renyah kalau ada jerawat-jerawatnya di kulit pastelnya insyaallah kulit pastelnya itu renyah ya dan supaya ada jerawat-jerawat seperti ini minyak gorengnya harus benar-benar panas pada saat menggoreng dan apinya itu api yang sedang saja supaya kulit pastelnya tidak cepat gosong oke kalau sudah seperti ini warnanya kuning kecoklatan pastelnya bisa ditiriskan ini pastelnya siap untuk dihidangkan ya teman-teman ini sisa dari kue pastelnya sebagian akan saya simpan di dalam freezer supaya bisa awet bisa bertahan lama dan bisa saya goreng kapan saja saya inginkan kalau kita mau simpan di dalam freezer sebaiknya dilapisi dengan plastik ya supaya nanti mudah untuk diangkat untuk dipisahkan satu sama lain dan tidak mudah pecah ya jadi nanti bisa diangkat seperti ini kalau mau menggoreng supaya tidak lengket kulit pangsit satu sama lainnya dan tidak mudah pecah ini bisa ditutup kemudian disimpan di dalam freezer kalau disimpan di dalam freezer seperti ini bisa bertahan 2-6 bulan ya teman-teman Alhamdulillah ini dia kue pastelnya yang garing dan renyah seperti ini berjerawat ya Masya Allah sekarang kita akan review dalamnya kita belah ya sudah terlihat ya dari kulitnya itu saat dibuka renyah dan isiannya itu garing juga tidak terlalu banyak menyerap minyak karena tadi pada saat memasak isian sampai airnya benar-benar surut ya oke teman-teman selamat mencoba membuat kue pastel yang garing dan renyah ala soft kitchen semoga resep dan tutorialnya bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah bye assalamualaikum selamat mencoba